Halo, kalian lagi ngapain sih disini? Halo semuanya, jadi hari ini, tepatnya sore ini, kita akan melakukan gladi resik untuk acara besok istana berbatik untuk memperingati hari batik nasional. Pokoknya seru banget karena gak cuma bersama Putri Indonesia aja, tapi disini kita berkolaborasi dengan Miss Indonesia juga. Btw, makna batik buat kalian? Seperti yang kita ketahui, batik itu deket banget sama kehidupan kita, kayak setiap harinya kita pakai batik ke kantor, mungkin kerja, terus batik juga merupakan representatif dari negara kita, Indonesia, dan dengan adanya batik, kita juga memperingati hari batik nasional 2 Oktober besok dengan acara istana berbatik tanggal 1 Oktober. Kalau dari saya sendiri, merasa sangat senang bisa datang ke istana dan gak sabar untuk acara istana berbatik besok. Buat saya sendiri, sebagai perempuan Indonesia, Putri Indonesia, dengan kita semua memakai batik besok, berarti kita memberikan contoh kepada semua perempuan di luar sana untuk bisa bangga pakai wastra nusantara. We have to be proud of our own fabrics. Nanti teman-teman di dalam negeri dan juga di luar negeri bisa lihat seberapa kayanya budaya kita, dan itu penting sekali juga untuk saya pribadi yang sebentar lagi bertanding di kompetisi internasional, tentunya akan membawa banyak wastra nusantara juga. Jadi semoga kebanggaan kita akan batik hari ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Sudah terwakilkan sekali oleh kakak kita. Tentunya gak ada kata-kata lain selain keren banget sih kak. Karena sebagai wanita Indonesia bisa menjadi sosok yang kuat dan tangguh juga keren banget bisa membuat sebuah acara sebesar ini, bahkan bisa membuat acara di istana, itu sungguh luar biasa sekali. Dan ini sesuai dengan harapan pribadi aku untuk wanita-wanita Indonesia, dimana-mana aku bilang bahwa wanita Indonesia itu harus kuat, harus tangguh, harus bermoral, sesuai dengan citra kita, sesuai dengan culture kita, sesuai dengan asas kita yaitu Pancasila. Oh my god, tahun ini mungkin aku mewakili Ayasan Putri Indonesia sebagai Putri Indonesia 2023, senang sekali bisa ketemu sama Audrey, Miss Indonesia dan Miss World Indonesia 2023, sama-sama mau bertanding di kompetisi internasional, gak cuma foto shoot bareng waktu itu, tapi benar-benar spending a whole day together, bisa bonding, kemudian sharing banyak hal, ternyata ada banyak sekali kesamaan, sharing-sharing bareng, dan most importantly saling support dan saling menguatkan. Jadi akhir kata untuk acara istana berbatik ini sendiri, buat kami sangat merasa terinspirasi melihat ketua panitia acara ini, seorang perempuan yang tangguh, juga bertemu banyak sekali sosok-sosok ibu menteri, berbagai banyak sekali pejabat perempuan yang menunjukkan bahwa selain mereka pintar dalam menjadi pejabat dan politisi, tapi perempuan itu bisa multidimensional dan multifaceted. Buktinya di panggung juga bisa lenggak-lenggok gitu, jadi hope we have fun. Dinda Krishayla, hari ini mau ngapain, boleh ceritain dulu ya. Hai, saya Dinda Krishayla, Putri Indonesia Pariwisata 2022, and I'm very honored to be here kembali di istana, kita menyelenggarakan Hari Batik bersama Istana Berbatik. Tanggapan Dinda dengan adanya acara Istana Berbatik ini sebenarnya apa sih? Thank you banget buat to our government yang sudah ikut melestarikan dan juga membudayakan Batik, especially, dan juga menggait kita semua di sini, para generasi muda, semoga bersama kita bisa melestarikan dan mengkomunikasikan Batik lebih layak lagi. Oke, ya aku mau nanyakan salah satu yang membuat istana berbatik ini adalah seorang wanita, wakil menteri, pariwisata dan ekonomi ke TV, asalnya sampai jadi Jawa Timur, melihat ini gimana Dinda? Aduh, puntennya mungkin manggilnya Mbak Enjela ini ya. Mbak Enjela, kita pode-pode orang Jawa Timur, keren banget. Kita semua bangga, Jatim Zuela bangga. Oke, Dinda, ada harapan mungkin dengan adanya istana berbatik ini? Of course, my hope is that our generation especially, kita akan memasuki yaitu bonus demografi di tahun 2030. Semoga kita sebagai generasi yang produktif, kita bisa juga memakai batik, melestarikan dan juga kita bisa bangga memakai produk Indonesia. Dinda, yang kali itu gue tunggu oleh pageant lovers Indonesia adalah bagaimana khusus Indonesia bisa melayang lengkap barat, teman-teman bisa di Indonesia. Tidak hanya pageant lovers Indonesia yang menunggu-nunggu, saya pun sangat excited dan juga tertarik untuk akhirnya berkolaborasi bersama Yesan Miss Indonesia. Terima kasih. 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 dan putri Indonesia dalam langkah ceria, gembira, bersahabat dan menyapa serta melambahkan tangan kepada Anda semua hadirin putri Indonesia dan bis Indonesia coba latihan gamengan tangannya, ya biar nggak kagok ini Greg Manis tadi berduanya di depan tadi itu luang visi sih ya, emang kira-kira gue segera kok ngasin dia ini Hai kisah yang merangkau menggabur jukuh tukang nyaman berdasarkan senjauan kurang heboh jokong Sampai jengkok, sampai jengkok dong. Sampai jumpa. 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 satu panggung, bisa ketemu, bisa interaksi gitu, dan semoga makin akrab ya yes, amin, aku sih jujur seneng banget ketemu sama finansionalis Putri Indonesia juga, eh sorry, aku ketemu sama teman-teman Putri tapi lucunya, kalau aku secara pribadi sering banget ketemu sama mereka outside juga jadi sekarang nih, finally kalian bisa ngeliat kita satu panggung semua sebenernya sih di luar, maksudnya sebelum acara ini, kita pasti ketemu misalnya acara-acara di luar pageant mungkin ya, gitu, cuma selalu tuh yang kayak, kalau misalnya interaksi tuh, minim gitu ya, minim banget gitu, kalau misalnya kita ketemu, cuma kalau misalnya disini kan bener-bener, ya kita dikasih panggung kita bisa interaksi dengan bebas, langsung spektakuler kita yang kayak Miss sama Putri let's go terakhir ya, ajak buat tonton halo semuanya, jangan lupa untuk menyaksikan acara Istana Berbatik hari Minggu tanggal 1 Oktober jam 7 malam nah, saksikan kita para Miss Indonesia dan juga Putri Indonesia selamat menikmati selamat menikmati ya, dengan peragaan-peragaan dan peragaan-peragaan yang sangat jadi, bagus banget berasal akan beragam sekali yang meragamkan ada dari anggota-anggota kerjaan ya, di mana mereka akan membawakan kompensi dari kerjaan yang sangat spesial dan mungkin pertama kalinya karena akan ada di beberapa kerjaan lalu ada juga dari publik-tibu, influencer, atlet dan ini membawakan batik-batik ke batik dunia ada juga dari para menteri wakil menteri, pimpinan lembaga dan juga, ini juga akan menarik karena mereka akan menolongkan batik-batik jadi, kemungkinan ciri khas dari negara yang masing-masing dan juga ada professional media yang menolongkan batik-batik yang dari designer banjar ke namanya Indonesia terima kasih selamat menikmati 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 batik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton